Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Karawang dilakukan di Gedung Paripurna DPRD Karawang Senin Sore. Dalam Rapat Paripurna Istimewa ini, DPRD memparipurnakan 3 Raperda tentang Retribusi Jasa Penghargaan Daerah, Raperda tentang Retribusi Jasa Umum, dan Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha. Selain menetapkan Raperda, dalam rangkaian Rapat Paripurna Istimewa ini, juga menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Bupati tahun 2017 yang langsung disampaikan Bupati Karawang Selikanurah Hadiana. Sebelum laporan itu disampaikan, para fraksi juga menyampaikan pandangan mengenai kinerja yang belum tercapai oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Ketua DPRD Karawang Toto Suripto menilai, dari pertanggung jawaban Bupati selama tahun 2017 masih ada kekurangan, namun dirinya optimis bersama Pemkap Karawang untuk mencapai apa yang diharapkan. Kita telah memparipurnakan tiga rapatnya. Yang pertama, rapatnya tentang jasa umum, rapatnya tentang jasa usaha, yang ketiga, rapatnya tentang jasa penghargaan daerah. Maka hari ini adalah telah melaksanakan kegiatan rangkaian pansus-pansus yang telah diparipurnakan. Yang paling utama, hari ini kita telah melaksanakan rapat paripuran istriwa tentang LKPJ Bupati, yang mana tadi sudah disampaikan oleh masing-masing pandangan akhir fraksi, dan juga disampaikan pula oleh Bupati terkecapaian-capaian yang sudah dicapai oleh pemerintah daerah. Saya pikir kekurangan-kekurangan itu tentunya masih ada, tapi mari kita perbaiki bersama-sama untuk meningkatkan pencapaian untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Sementara pada rapat paripurna ini dihadiri para anggota dewan, jajaran pejabat Pemkap Karawang dan mahasiswa. Maimunah, Badar TV Karawang.